Surat suara untuk pemilihan presiden dan DPR RI tiba di KPU Kabupaten Sumedang. Kedatangan surat suara yang dikawal oleh pihak kepolisian dan diawasi langsung bahwa slu Kabupaten Sumedang itu selanjutnya disimpan di gudang KPU Kabupaten Sumedang dan kemudian akan dilakukan penyortiran serta pelipatan. KPU Kabupaten Sumedang menyambut tibanya dua unit truk kontainer berisi surat suara pemilu 2019 yang didatangkan dari percetakan daerah kudus. Surat suara yang tiba di KPU Kabupaten Sumedang itu yakni surat suara untuk DPR RI Dapil 9 Sumedang dan pemilihan presiden. Dalam truk kontainer yang masih dalam kondisi tersegel yang diawasi langsung oleh bawah slu Kabupaten Sumedang serta pihak kepolisian terdiri atas 1.763 boks dalam satu kontainer. Surat suara presiden 441 boks dan DPR RI 743 boks. Sedangkan dalam kontainer kedua masing-masing berisi 500 lembar surat suara di setiap boks. Sekarang kedatangan surat suara sebanyak 441 untuk depres, kemudian sebanyak 1.763 untuk DPR Dapil Jabar 9. Hari ini kedatangan dari percetakan yang ada di kudus. Nah kemudian selanjutnya akan ada kiriman untuk DPD RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten. Setelah tiba di KPU Kabupaten Sumedang, seluruh surat suara disimpan di gudang KPU Kabupaten Sumedang yang nantinya akan dilakukan proses pelipatan. Sementara itu, sisa surat suara lainnya akan kembali didistribusikan ke KPU Kabupaten Sumedang yang diperkirakan akan tiba pada akhir bulan Februari. Diki Guntara, Bandung TV